bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya disini untuk video kali ini disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendesain ya sebuah cabe jadi disini untuk nameproject disini saya namakan cabe cabe untuk ukurannya disini saya menggunakan A4 poinnya seribiasa cm disini saya pakai landscape modenya RGB kemudian rasternya medium oke nah disini untuk membuat desain cabe disini saya pertama menggunakan pen tool dimana cara untuk menggunakan pen tool pertama saya klik satu kali disini klik jadi saya membuat titik kemudian di titik berikutnya karena nanti saya akan buatnya melengkung seperti ini jadi saya klik di titik kedua dan tahan tarik seperti ini oke berikutnya karena disini masih nyambung saya tekan tombol Escape yang berada di atas kiri keyboard ya sehingga si jalur yang tadi jadi menghilang oke kemudian saya klik selection tool seperti ini kemudian saya klik lagi si garisnya dan disini untuk korna fillnya saya kosongkan dulu atau non seperti ini untuk struknya masih ada berwarna hitam dan disini saya akan pertebal si garisnya seperti ini agar tebal kemudian disini saya akan menggunakan uniformnya with profile 4 karena disini saya akan membuat sentra B ya disini saya perbesar lagi oke setelah seperti ini berikutnya yang harus saya lakukan adalah saya merubah yang tadinya dia dimana tadinya dia garis itu menjadi objek ya dengan chart objek disini pilih expand maka nanti akan berubah menjadi seperti ini dia sudah tidak menjadi garis lagi kalau misalnya kita lihat disini sudah tidak ada struk ya jadi dia sudah jadi objek biasa berikutnya disini karena biasanya untuk si cabai tuh disini melengkung seperti ini jadi disini saya akan tambahkan satu titik dengan cara tahan di pen tool kemudian disini pilih pen tool yang ada plusnya kemudian disini saya akan buat pad atau titik baru disini di tengah klik sekali maka dia akan bertambah titiknya seperti ini kemudian disini saya menggunakan direct selection tool untuk mengedit si titik yang ini dengan cara kita klik titiknya kemudian kita tarik ke atas seperti ini berikutnya setelah kita tarik ke atas seperti ini disini kita bisa pilih convert select anchor point to smooth ya kita klik seperti ini nah kemudian handle ini kita atur seperti ini oke disini sudah mirip-mirip cabai ya kemudian berikutnya kita tinggal buat si apa sih namanya ya di atasnya ya kita bisa menggunakan pen tool kita tahani klik 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 kemudian kita tekan IOT scroll untuk di zoom in baru kita gambar si batang yang hijaunya ya seperti ini nah disini karena warnanya berbeda saya ulangi lagi saya undo disini kita balik ya struknya kita rubah warna lain biar teman-teman bisa lihat oke kita buat seperti ini kita klik anchor nya set jangan lupa antara titik awal dan titik akhir harus bertemu kembali nah setelah jadi seperti ini kita perbaiki atau rapikan dengan menggunakan direct selection tool kasih bentuknya lebih maksimal terima kasih terima kasih Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita balik ya si warnanya seperti ini. Oke, sekiranya sudah kalau misalkan belum bisa dirapikan kembali. Tapi kalau misalkan sudah, nah kita bisa langsung warnai ya kalau misalkan sudah. Kalau misalkan sekiranya kurang rapi kita rapikan kembali sampai benar-benar mod kalian sudah maksimal seperti itu ya. Oke, misalkan sudah seperti ini. Nah, berikutnya kita kasih warna. Pastikan kita klik dulu di sini si fillnya, kemudian kita kasih warna hijau. Dan untuk yang si merahnya ini kita beri warna merah. Kita cari warna merah. Nah, kita scroll. Untuk zoom out ya. Kita scroll. Di sini sudah jadi ya si bentuk cabainya. Untuk warna bisa dipilih terserah kalian. Yang mood kalian bagus ya. Saya pengisar. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, kalian bisa menambahkan agar si warnanya itu lebih bagus lagi dengan menggunakan mesh tool yang ada di sini. Di sini ada mesh tool. Nah, kalian tinggal buat titik-titik. Yang di mana titik-titik itu bisa memberikan efek cahaya ataupun shadow di si objek ataupun di si hasil desain kalian ya. Nah, misalkan saya akan memberikan efek shadow di sini. Caranya mudah sekali ya. Kita tinggal klik aja titiknya di mana. Nah, misalkan di sini. Kemudian kita pilih warnanya. Nah, maka secara otomatis bisa kita lihat ya perbedaannya. Di sini warna yang ada di titik ini, dia akan lebih terang ya. Tergantung kita milihnya. Apakah mau lebih gelap, apakah mau lebih terang. Nah, misalkan untuk yang di titik bawah saya akan tambahkan lagi. Nah, misalkan di sini. Atau di sini ya. Terserah kalian. Bagusnya di mana. Kita tinggal dipilih saja sesuai selera kalian ya. Misalkan di sini saya tambahkan warna agak lebih gelap. Nah, dan untuk titik-titik ini bisa kalian atur lagi ya. Jika kalian pengen. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Jadi ini bisa diatur. Misalkan shadow nya mau tambahkan lagi di sini. Bisa tinggal di klik kemudian pilih warnanya. Tidak diatur saja. Seperti ini. Oke. Berikutnya kita buat next tool lagi. Bagian yang hijau ini. Hijau kita buat. Diterang sedikit kali ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Ketika kita membuat si. Sen cabai ini. Oke. Setelah itu kalau misalkan sudah jadi. Nah. Kita tinggal. Ini aja langsung. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini. Nah. Misalkan kalau misalkan mau diperbagus. Boleh-boleh saja. Jangan lupa. Kalau sudah. Kita group. Klik kanan. Group atau block ctrl G. Ya. Agar si obyek ini dia tergroup menjadi satu. Seperti ini. Oke. Mungkin tutorial untuk hari ini cukup. Untuk membuat. Desain cabai sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.